Sebuah video viral ribuan pencari kerja berdesakan sejak pagi buta di depan sebuah perusahaan di kota Tangerang, Banten. Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Tangerang akan meminta keterangan perusahaan tersebut yang membinta para pencari kerja langsung datang melamar. Video amatir ini viral. Lautan manusia berdesakan di depan pabrik Petroda Prima Lancar Komplek Industri Sabik Jalan Gatot Subroto Jati Wung Kota Tangerang, Banten. Ribuan pencari kerja berkerumun menyalakan lampu telepon genggam di pagi buta. Sesekali terdengar teriakan meminta perusahaan membuka pintu gerbang mengizinkan para pencari kerja masuk. Kepolisian gantai ini diturunkan untuk membubarkan para pencari kerja. Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Tangerang menyatakan perusahaan membuka lawangan untuk 500 tenaga kerja dengan masa penerimaan dua hari, Sabtu dan Minggu. Sayangnya, rekrutmen dilakukan dengan cara tatap muka. Jadi masa sudah mulai berkumpul menurut informasi yang didapatkan dari perusahaan dari jam 11 malam. Sehingga penumpukan sampai pukul 5 dini hari itu sudah sangat banyak. Sedangkan perusahaan membuka loket perekrutan itu jam 7. Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Tangerang akan memanggil manajemen perusahaan yang bergerak di bidang suku cadang sepeda motor tersebut. Bila ditemukan unsur kesengajaan, perusahaan dapat dijatuhi sanksi. Dari Tangerang, Banten, Sukron N News melaporkan.